Bismillahirrahmanirrahim Kuallahu wahad, allahu somad, lam yalik, walam yulad, walam yakul, lahu kufwanaha Saya mau jam 12 tapi masih semangat Semangat karena nunggu undian umroh ya Ya bisa merintah ya Pertama Pak Menhan Pak Prabowo Subianto Karena punya sejarah dengan saya Nomor 2 Abagus Mipta Ini ulang tahun yang ke-11 Ke-11 aja seperti ini Apalagi yang ke-50 Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah Alhamdulillah Sini sel Siap bro Siap Udah Enggak Kamu pura-puranya pembawa acaranya Oh siap Siap Kamu pembawa acaranya Ya Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Kepada guru kita tercinta Gus Miftah Dan juga Sahabat-sahabat dari Gus Miftah Dan saya adalah Murid terbaik dari Gus Miftah Ya Saya baru belajar sebentar Surat pendek apal Niat subuh apal saya Sudah tadi praktek Sudah, sudah Gus, sudah aman tadi Kulullah Wahad Kulullah Wahad Depannya harus Bismillah di Logos Gimana coba, Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Kulullah Wahad Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malikyaw middin Iyakana budu'a iya Kanasta'im Iyakana sirotol mustakim Sirotol lazim Na'an amta Alaihim goril madu Bialaihim Waladolin amin Siap, Pak Menteri Guru baru Saya gak mau kalah sama Dede Kobusir soalnya Makasih, Pak Menteri Siap, Guru Kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Inna Allahumalaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayuhalladina amanu Sallu alaihi wasallimu taslimah Sallu ala nabi Muhammad Allahumma salli salatan kamilatan Wa salim salamat Aman ala syaitina Muhammadin ilahi Tanhalubihil kadu wa tamu Wa tukadabihil hawa iju Wa tunalu birroho ibu Wa husnul khawatimi Wa yustazqol Wa husnul khawatimi Wa yustazqol Wa sahbifikul lilam Ati wa nafasi Wa nafasim biadadadinkul limaklumillak Sallu ala nabi Muhammad Ila hadratin nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Wa ila hadratin Jamiha jadina min hawa iji dunya wal akhirah Lanawalahumul fatihah Yang disana dikondisikan agak duduk saja Mister Ini dari Medina Ta'al mister Ta'al ya syekh Yuk yuk ini yuk Yang lain duduk disitu Sambon Alhamdulillahirrohbilalamin Bapak Ibu Jamaah rutin Mujadah malam ahad Paheng Hari ini kita memperingati Pondok pesantren Oraji Di hari ulang tahunnya yang ke Sebelas Saya bersyukur Bapak Ibu Di usia Sebelas tahun Pondok pesantren Oraji Senantiasa Istiqomah Untuk memberikan Pelayanan Kepada Jamaah Saya selalu mengatakan Kiai itu Tidak harus dilayani Tapi harus melayani Maka Kalau Jeningan Persani Dan lihat Bersama-sama Dari awal Mujadah Awal pesantren dulu dibuat Tidak pernah Sekalipun Pondok kita Mengajukan proposal Tidak ada ceritanya Pondok pesantren Oraji Menggalang dana infak Betul? Maka Jamaah Sekian ini Pak Menteri Pak Erik Thohir Itu gak pernah Sekalipun kita Mengeluarkan kota infak Bahkan di Mejid Sekalipun saya larang Untuk ada kota infak Kan kita mau nyumbang Ikhlas Kadang-kadang jamaah itu Saya itu tahu Bapak Ibu Saya itu pernah Menjadi orang yang Sama sekali tidak punya apa-apa Saya itu merasa Kalau ada kota infak Begitu kota infak itu datang Mau ngasih Gak punya uang Mau gak ngasih Dilihat sama orang Betul? Maka waktu itu Saya punya istilah Kok kota infak ini Kayak nodong halus ya Maka saya bilang Waktu itu sama istri Saat Betul-betul Kita merintis dari nol Mau bangun Mejid Ini ada Nanti ada Pak Safrudin Beliau wakil ketua DMI Dewan Masjid Indonesia Dulu saat bangun Mejid Saya tadi cerita tadi sore Saya mau dikasih bantuan Sama orang Dua setengah miliar Untuk bangun Mejid Tapi saat itu Ternyata Saya malah tertipu Lima puluh juta Mau dapat bantuan Dua setengah miliar Saya diminta Untuk mengeluarkan Biaya administrasi Dan Yang minta ini Bukan orang lain Sahabat dekat saya Makanya kadang-kadang Dalam hidup itu Mohon maaf Yang nipu Yang menghalangi Yang ngerusui Perjuangan kita Kadang-kadang Orang dekat kita itu Benar Enggak orang jauh-jauh Betul? Buktinya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ketika berjuang Justru yang ngerusui Siapa? Pamannya Abu Lahab Dan gak kaget Datang sama saya begini Gus Miftah membangun Mejid Iya Habis berapa Gus RAB-nya? Dua miliar Ini rejeki Gus Miftah Oh kenapa bro? Saya punya uang Dua setengah miliar Di bank Mau saya sumbangkan Dengan Gus Miftah Masa Allah Saya langsung ngelus dada Dadanya istri saya Ya Allah Gak bahaya tah Dua setengah miliar Saya seneng Pak Menteri Masa Allah Ini mimpi apa saya? Kita makan Minum Di rumah yang depan itu Belum ada Mejid Ini masih halaman Ini masih Masih hutan Pak Menteri Sana itu Hutan Karena tanah yang saya beli itu Dulu tanahnya seorang pendeta Makanya Utara Rumah saya itu Kuburan Selatan rumah itu Pengurus gereja Dan subhanallah Sampai hari ini Saya belum pernah bertengkar Dengan tetangga utara saya Kuburan Habis makan Makan Gitu kan Makan Makan Dia bilang begini sama saya Dengan santainya Gus Uang saya itu di bank Ada dua setengah miliar Tapi untuk mengeluarkannya Butuh biaya administrasi Administrasinya berapa? 50 juta Saat itu Saya punya uang di rekening 50 juta Yang memang dari awal Mau saya jadikan Modal untuk bangun Masjid Saya akhirnya Rembukan sama istri saya Saya panggil Beb Come on Gitu kan Istri saya tanya Iya say Kalau anda lihat 15 tahun security 15 tahun Mak lampe 25 tahun Israel Repot gitu Tapi kalau saya dengan istri itu Dari awal Memang sejak kita miskin Sudah romantis Sudah mesra Karena saya ingat betul Bahwa saya dulu menikah Betul-betul hidup di PMI Perumahan mertua indah Yang rumah mertua saya itu Subhanallah RS SS SS Rumah sangat sederhana sekali Sehingga selonjor saja susah Nah Saya rembukan sama istri Bun Ini ada yang membantu Dua setengah miliar Tapi dikasih syarat Untuk uang administrasi 50 juta Menurut bunda bagaimana? Istri saya itu gak pernah bantah saya Kulon, dere, abah Saya ikut abah Saya ingat betul Sampai hari ini mungkin Ya kalau kadang-kadang merengut Biasalah Cewek kan begitu Jangankan kita Dilawan Istrinya Nabi Noh saja Suaminya Nabi masih dilawan Apalagi cuma kiai Kecil gitu loh Tapi gak fatal lah Akhirnya saya bilang Kalau bunda Ridho Eh kelas oke Kemen kan viral Pak Menteri Gara-gara saya bilang Saya mengharamkan istri saya Bekerja Wah mas hilang ini Yang ngirim linknya sama saya Gus dihujat tuh Katanya Gus minta Melarang perempuan bekerja Enggak Saya tidak melarang perempuan bekerja Tapi saya melarang Istri saya bekerja Karena saya janji sama istri saya Begitu dulu saya menikah Saya bilang sama istri saya Bunda Cukuplah kamu menjadi tulang rusuk Ku biarkan aku menjadi tulang punggungmu Saya harus ngomong itu kenapa Karena laki-laki itu tulang punggung Bukan tulang tulung Dasar saya cuma satu Nabi Muhammad Membagi rumah tangga Tugas Saidina Ali dan Siti Fatimah Saidina Ali urusan luar rumah Siti Fatimah urusan dalam rumah Saya bayangkan apa? Istri saya ngurusi dalam rumah Makanya saya larang istri saya bekerja Lagian saya itu punya pikiran Apa pikiran saya? Lah istri itu setiap hari Dinafkai saja Kadang-kadang masih berani sama suami Apalagi punya pendapatan sendiri Bahaya Enggak bahaya Langsung Sandi Rahiso Gus Rahiso Saya bilang Istri kalau mau bekerja silahkan Tapi kalau rumah tangga saya Saya melarang Makanya bunda itu Enggak pernah bekerja Enggak kerjain Cocok Malah kayak terminal Nah Ada pertanyaan Kalau wanita bekerja Boleh enggak Gus? Boleh Selama tahu Porsinya Tahu posisinya Tahu kodratnya Dia sebagai seorang Istri Penghasilanmu lebih banyak Daripada suami Boleh Wang Siti Khotijah itu Juragane kanjeng Nabi Boleh-boleh saja Siti Khotijah itu Mempekerjakan Muhammad Sebelum menjadi nabi Boleh Cuman persoalannya satu Jangan kamu punya penghasilan Lebih besar daripada suamimu Kamu semena-mena Sama suami Betul? Betul Kenapa istri harus bekerja? Ya karena suami itu Hanya titipan Kalau tidak diambil Allah Minimal diambil Mantan Nah kebetulan Istri saya menerima Konsep itu Tugasmu Tidak Selama pengajian Ini Ngerasain 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 Enak bun Enak bun Ngerasain 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 Nah singkat cerita Pak Menteri Tak kasih 50 juta Ini saya masih ada Di HP itu Pak Sav Itu masih ada perjanjiannya 50 juta administrasi Untuk mengeluarkan uang di bank 2,5 miliar Kapan keluarnya bro? Satu bulan Gus Kerja selesai Wah semangat saya Pokoknya udah tulul amal Panjang angan-angan Yang saya pikir 2,5 M 2,5 M 2,5 M Seminggu saya SMS Waktu itu baru ada SMS Blackberry aja belum ada Mas Gimana perkembangannya? Sabar Gus Tinggal nunggu tanda tangan Yes Saya bilang sama istri bun Wismeh tanda tangan bun Minggu kedua saya SMS lagi Gus Ada dokumen yang kurang Wah Udah semua lagi tanda-tanda ya Perasaan gue serainak kaya Minggu ketiga T SMS Piye bro Ote me Opo Ojo takon bae Wah mau dari aku Jangan tanya terus Ya tanya Minggu keempat SMS sudah gak bales Minggu berikutnya Saya di blokir Saya baru sadar Bahwa saya telah Tertipu Terlalu Mau bangun Mejit Malah ketipu Lima puluh Lima puluh Lima puluh juta Nah Singkat cerita apa? Saya itu baca hadis Baca hadis Amaroni Robi Sabuan Tuhanku Memerintahkan Kepadaku Tujuh hal Tuhanku Memerintahkan Kepadaku Kata Muhammad Yang saya sampaikan Dua saja Amaroni Robi An uksiro Khaula Lahola Wala Kuwata Ila Billahil Alihil Adim Tuhanku Memerintahkan Kepadaku Untuk Memperbanyak Membaca Lahola Wala Kuwata Ila Billahil Alihil Adim Saya soan Sama Kiai Membaca Lahola Khus Dibaca Seratus kali Setelah asar Sebelum matahari terbenam Hajatmu akan dikabulkan oleh Allah Saya baca Lahola Wala Kuwata Ila Billah Bunda Saya juga minta baca Bunda dibaca seratus kali Lahola Wala Kuwata Ila Billah Seminggu kemudian Kapolda Jogja Waktu itu Pak Cuk Basuki Mau menikahkan Anaknya Di Surabaya Khus Tanggal sekian Khus Mipta kosong gak? Kosong Jenderal Perintah Saya mau menikahkan Anak saya Tolong Gus Mipta Yang memberikan Nasihat pernikahan Kepada anak saya Pak Cuk Pak Cuk Basuki Akhirnya saya datang Ke Surabaya Naik kereta Tes jantung Tes jantung Sangeel 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 Nasihat pernikahan Nasihat pernikahan Jadi kalau hari ini Para pejabat Teman-teman artis Yang menikah Atau menikahkan Anaknya Saya diminta Untuk sering memberikan Nasihat pernikahan Ya memang dari dulu Jadi kalau sekarang Kayak dulu Mas Anang Asanti itu Ata Aurel Gih Jenderal Gus Mipta Saya kemarin ke Surabaya Belum kasih uang Uang saku Gus Mipta Dia datang Saya dikasih Uang 25 juta Waktu itu Saya bilang sama Jenderal Jenderal Uang saya terima Mohon izin Apa Gus Uang ini Mau saya jadikan Modal Untuk membangun Mejid Saya Saya gak akan Minta-minta sama orang Saya waktu itu Punya prinsip Boleh menerima Tapi gak boleh minta Boleh menerima Gak boleh minta Kalau saya bilang Gak menerima Jelas saya sombong Boleh menerima Gak boleh minta Gus Mipta Mau membangun Mejid Iya Jenderal Ya sudah Kalau gitu Kita tambahin Yang tadinya Saya dikasih 25 juta Akhirnya saya ditambah lagi 25 juta Pas 50 juta Uang saya kembali Dengan cara Allah Yang telah diuntal Sama codot Kembali Pas 50 juta Saya mulai Membangun Mejid Modalnya 50 juta Setelah itu Saya bilang Mulai hari ini Saya berjanji Saya tidak akan pernah Minta kepada siapapun Kecuali hanya kepada Allah Orang mau nitip Silahkan Akhirnya nitip Kayak kawan saya Mas Dayat Waktu itu Dari Paragon nitip Gue saya nitip Besi Sakrampungi Besi Akhirnya jadi Begitu buat pengajian Mujadah Sama Saya bilang sama istri Bunda Untuk ngopeni jamaah Gak boleh Kamu minta Minta sama siapa-siapa Makanya bunda bikin dapur Kayak kemarin Motong sapi Satu ton Dibagi dagingnya Ke sepuluh dapur Kita masak nasi Sepuluh ribu Lima belas ribu Bungkus Blak Jangan ngerepoti Masyarakat Ternyata apa Anak indah zoni Abdibi Aku itu sesuai Dengan perasaan Kehambaku Kita yakin Allah Akan mengijabah Keyakinan itu Tapi kalau dari awal Mentanya Minta-minta Pasti Sampai sekarang Oraji Minta-minta Saya kurang dekat apa Sama Mas Erick Thohir Tadi sore Pas di rumah Jamaah bilang apa Wah Pak Presiden kirim Ucapan selamat Ke Oraji Tepuk tangan Pasti Pak Presiden Ngirim uang Tanya Mas Erick Thohir Ini orang dekatnya Mas Erick Thohir Saya kenal dengan Mas Erick Thohir Bertahun-tahun Sampai hari ini Gak pernah Saya matur Sama Mas Erick Mas Erick Aku njelok duit Pernah mas? Gak Ini orangnya ada Untuk ulang tahun pun Mohon maaf Saya gak minta Sama Mas Erick Thohir Saya punya prinsip Mental kita itu Jangan menjadi Mental Kere Jangan menjadi Mental Miskin Betul? Betul Loh Lama lah Kaya konco-konco Kaya Mas Gilangi Pas pengajian kesana kemarin Gus Ayo Gus Mampir pengajian Sama teman-teman karyawan Ngerti pondok Mau ulang tahun Kemudian Mas Gilang bantu Itulah urusannya Mas Gilang Sama Mbak Sandi Mas Gilang Aku ngejok ke proposal Tolong dibantu Mental kary Kita itu boleh miskin Tapi mental kita Jangan mental Miskin Hei Rumah aku pengen Tak santet Meteng The power of mak-mak Ini pak Ini yang di depan kita Ini pak Tajar loh Ya ini penguasa jalanan Sebenarnya itu ya ini Rating kanan Enggak belok-belok Kadang-kadang belok Tanpa rating Yang mereka-mereka inilah Nah Ternyata apa Kemandirian Itulah yang kemudian Menjadikan hari ini Oraci Dikenal oleh banyak orang Nah Kayak ini Siapa yang gak kenal dengan ini Petsi Merah ini Maung Hercules Nah Saya kenalkan Tamu kita malam hari ini Satu-satu Yang pertama Nanti dulu Sebelum Maung Jauh-jauh dari Jakarta Hanya untuk tempat kita Tepuk tangan untuk Pak Erick Thohir Nanti beliau sambutan Samping saya ini Beliau mantan Wakapori Sekarang menjadi Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia Pak Komjen Safruddin Nih Sampingnya lagi Baju biru Ini Pak Kapolda Pak Suwondo Naeng Golan Nah Saya hikiki Yang dimene Saya hikiki Ini Pak Kajati Pak Ponco Tepuk tangan untuk Pak Kajati Nanti dan Nguyuh Nah ini Maung Hercules Tepuk tangan untuk Hercules Nah Sebelum Pak Menteri sambutan Hercules Sini dulu sama Abba sini Ngapunten Bapak Ngapunten Mau kesini maung Beliau ini Yang bisa merintah Cuman dua Siapa aja mau Ya Yang bisa merintah Ya Pertama Pak Menhan Pak Prabowo Pak Prabowo Subianto Karena punya sejarah Nomor satu Karena punya sejarah Dengan saya Nomor dua Abagus Mipta Macem-macem Tak ajar Terima kasih maung Ini jauh-jauh kemarin Dari berubah Dari Cina Langsung kesini Mas Gibran datang Tepuk tangan Mas Gibran Tepuk tangan itu Mas Gibran Terima kasih maung Tepuk tangan itu Mas Gibran Terima kasih maung Tepuk tangan itu Mas Gibran Sini Mas Gibran Sama-tepuk tangan itu Mas Gibran Terima kasih maung Wah ini ada Pak Rahmat Syah Ini bapaknya artis Ralin Syah Nah bapaknya Ini bapaknya Itu tawan saya Pak Agus Dulu beliau anggota BPK Bisa ngitungi duit Bapaknya ngitung duit Nah ini duit Nah ini Tepuk tangan untuk Juragan 99 Mas Gilang Sama bestinya Mbak Sandi Ngadek wongloro ini Artis gini Nah itu berdua Yang pake MS Glow Nggak cung Nah ini MS Glow Rupa-rupa MS Glow Nah ini cetap Bojoku ayubianget Nah ini ibu Yang baju merah ini Ini mertuanya Mas Kaisang Bu Sofia Nah ini Ini masih pang Pona anegusdur Putra anegusolah Nah Kalau ini Sing duwe bang mandiri Pak Rohan Sudah mulai meninggalkan dunia hitam Rambutnya putih kabeh Nah Nah ini Pak John Beliau fraksi Ketua fraksi MPR Partai Amarat Nasional Bang John Nah ini yang dari jauh Mister Sulaiman Nasirkanu Pengusaha dari Madinah Nah Thank you mister Pon Saat ini Mas Gibran ponrawo Sing sambutan Pak Erick Tohir Kepada Pak Erick Tohir Waktu datempa Dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini Alhamdulillah Bisa diundang sama Abah Sai Abah Sai Abah Sai Gus Miftah maaf maaf Ke Ponpes Ora Aji Ini luar biasa Ini ulang tahun yang ke-11 Ke-11 aja seperti ini Apalagi yang ke-50 Amin Saya terus terang Sangat hormat Tama Gus Miftah Ini keluarga Karena tadi yang disampaikan Bagaimana filosofi beliau Selalu mengajarkan kita Untuk bekerja Ini cerita ini Sangat juga terinspirasi Dengan tentu keluarga saya Almarhum Bapak saya itu Usia 10 tahun Miskin Tidak punya Bapak Merantau Dari Gunung Sugih Lampung kita sama-sama ini Ke Tanjung Karang Untuk Bersekolah SMP Lalu Maaf Mas Wali Merantau ke Solo Untuk SMA Lalu merantau lagi Ke Jakarta untuk kuliah Nah itulah namanya perjuangan Jadi insya Allah Gus Prinsip-prinsip Tadi yang disampaikan Gus Miftah Bahwa Jangan kita miskin hati Jangan kita Miskin kemampuan Kalau kita ingin Menjaga Indonesia Kita juga harus menjaga Islam kita Islam yang bermatabat Berbudaya Dan juga Memberikan kebaikan Untuk semua Ini Pak Syaf Sama saya Juga sama Punya prinsip-prinsip yang sama Apa? Kebersamaan Menjadi sebuah kesatuan Insya Allah Gus Di bawah Bimbingan Gus Miftah Ponpes Ora Aji ini Makin besar Makin sehat Dan terus menurunkan Kebaikan Untuk bangsa kita Indonesia yang kita Cintai Setuju Setuju Ibu-ibu sehat Bapak-bapak maklum Kenapa coba Karena kalau ibu-ibunya sehat Super aktif Jadi bapaknya mesti maklum Ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini pidato tersingkat ini Singkat banget ya Gus pengen ngerti Masarik dari kemarin ya Tau-tau sambutannya cuma sebentar ya Eh Pelit matamu gitu Pelit Ya Karena Masarik mungkin tahu Acaranya masih banyak Termasuk nanti mau ngundi Tiket Umroh Gratis Sebelum dilanjutkan sambutan Ini mungkin Panita ini siap-siap Untuk ngundi tiket umroh Tiket umroh yang mau saya bagi 20 Nah dengerin dulu Yang 5 Saya khususkan dibagi ke Panitia dan orang kampung Karena bola bali mengangkat umroh Wong kampung rata wento Nah kita 5 Terus yang 3 Saya bagi besok pagi pas Jalan sehat Nah Berarti masih Masih 13 13 kita bagi malam hari ini Setuju? Hari malam hari ini kita bagi 13 Yang kebelum kebagian besok pagi Aku jalan sehat Oke Nah sebelum diundi Biar Panitia siap-siap Saya minta sesepuh saya Pak Saf untuk memberikan sambutan Tepuk tangan itu Pak Safruddin Aturan Jenderal Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Sor tujuan characterize Wa salatu wal salatu wa salamu ala asrofil anbiya I demosaline Sayyidina wa maulana Muhammad Wa ala alihi wa sahabih ya juma'in Amamat Yang saya muliakan Gus Miftah Adik saya Yang saya muliakan para tamu-tamu undangan ada Pak Erick, Mas Gibran Kapolda mobil khusus ibu-ibu dari seluruh jamaah saya tadi satu kilo jalannya bagus kesini satu kilo karena udah pensiunan sudah gak dikawal jadi agak susah sengaja saya gak beritahu Kapolda supaya bisa tahu luar biasa ini santrinya Gus Mifta bangsa ini sangat besar jumlahnya 273 juta jiwa dimana 88% itu umat islam jadi kalau kita bisa berbicara bangsa dan negara identik dengan umat islam umat islam umat islam itu adalah bangsa negara indonesia jadi ketika seluruh anak bangsa berbuat untuk kepentingan bangsa indonesia di dalamnya umat islam oleh karena itu Gus kalau saya kumpul dengan porokiai para habaib para ulama para ustad ini karena pensiunan sudah mau menuju akhirat jadi kumpulnya para ulama itu juga Erick Dinda Erick nanti kalau sudah tua seperti saya kumpulnya para ulama mulai dari sekarang Mas Gibran juga saya selalu bilang Pak Kiai sudah lah kalau kita bicara kita bicara bangsa dan negara saja gak usah kita pakai diksi umat karena kenapa banyak umat-umat lain di indonesia ini sehingga kita perlu menjaga pluralisme kalau karena itu diksinya bangsa dan negara di dalamnya itu sudah umat islam paling besar gak bisa dipungkiri itu jadi kira-kira itu yang perlu saya sampaikan saya ingatkan kepada kita semua saya salut kepada Adinda Gus Mifta dengan penuh perjuangan bisa menyatukan berbagai macam elemen bangsa saya mengikuti setiap sepak terjangnya videonya twitternya apa namanya youtubenya jadi jadi anak muda juga kita tadinya Gaptek Gus jadi mudah-mudahan kita bisa pelihara sehingga bangsa kita bisa disegani menjadi bangsa yang besar walaupun sebenarnya sudah besar lebih besar lagi dan dihormati oleh bangsa-bangsa lain sekian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam tepuk tangan untuk Pak Saf sebelum dilanjutkan ada 3 video sambutan yang pertama dari Bapak Presiden yang kedua dari Bapak Menhan yang ketiga dari Bapak Kapori sebelum dilanjutkan kita lihat sambutan dari Pak Jokowi Warahmatullahi Wabarakatuh kepada Gus Miptah pimpinan dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Ura Aji saya mengucapkan selamat milat ke-11 semoga tetap istiqomah memperjuangkan hak kaum marjinal menjadi terdepan dalam menjaga kerukunan dan menjadi contoh nyata di masyarakat akan Islam yang rahmatan lil'alamin Insyaallah semua etika dan ikhtiar yang telah dilakukan oleh Pondok Pesantren Ura Aji senantiasa mendapat terita Allah SWT Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh tepuk tangan untuk Bapak Presiden Alhamdulillah Sambutan kedua dari Bapak Menteri Pertahanan Pak Prabowo Subianto Selfie ternekat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pondpes Ura Aji terus berkembang menjadi salah satu pusat dakwah dan pendidikan Islam bagi para santri yang berasal dari berbagai penjuru negeri sehingga mampu menjadi pribadi yang rahmatan lil'alamin serta toleran dalam bermasyarakat dalam kesempatan yang berbahagia ini saya Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun ke-11 kepada seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Semoga senantiasa meningkatkan kualitas pembinaan dan pendidikan guna melahirkan para santri yang religius berwawasan luas serta menjung tinggi semangat nasionalisme sebagai modal utama mewujudkan visi Indonesia Mas tahun 2045 Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Presisi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Makan gorengan Minumnya susu Mas Gibran I love you Oke Apa? Mas Gibran kenapa? Iya nanti cerewet Ini bocah-bocah dari mana atau ini? Biasanya Biasanya Nanti Bu Sangoni Rung Sangoni Santai Baik Insya Allah Santai Sangoni Dungo Biasanya Nyangoni Langsung menggambarkan bahwa yang tadi disampaikan sama mas menteri BUMN soal kerukunan dan kebersamaan ibu bapak yang saya cintai tadi mas erik tanya sama saya bener gak Gus pejabat itu gak boleh masuk kota kediri sama kudus saya jawab kalau kediri iya pamali pejabat itu masuk ke kota kediri saya gak perlu menjelaskan kenapa kalau kudus bagaimana Gus kudus itu yang gak pernah dimasuki sama pejabat bukan kota kudusnya tetapi makamnya kanjeng sunan kudus pertanyaannya kenapa kok kanjeng makamnya kanjeng sunan kali kanjeng sunan kudus gara-gara cangkem kok jarang didatangi pejabat kenapa larinya kepada makam kanjeng sunan kali jogo yang makamnya ada di kota demak jawabannya sederhana kanjeng sunan kudus itu punya murid namanya Aryo Penangsang penangsang bukan temangsang goblok sunan kali jogo punya murid namanya Joko Tingke saya mau cerita sejarah dulu kenapa orang itu menghindari makamnya kanjeng sunan kali jogo eh mohon maaf kanjeng sunan kudus karena kanjeng sunan kudus dianggap dalam tanda kutip gagal ngembani Aryo Penangsang makanya Aryo Penangsang itu tidak menjadi raja kenapa kok larinya kepada kanjeng sunan kali jogo karena kanjeng sunan kali jogo dianggap berhasil ngembani Joko Tingkir menjadi seorang raja yang kemudian bertahta di kerajaan pajang dengan gelar Sultan Hadiwi Joyo kalau diruno dalam sejarah Sultan Hadiwi Joyo yang nama aslinya Joko Tingkir beliau hanya seorang pengembala tukang ngopeni sapi dia pernah membunuh kerbau di lambangan membunuh apa? membunuh hawa nafsunya kalau bahasa tepatnya bukan membunuh tapi memanage nafsunya dia Joko Tingkir dianggap manut dengan ditanyakan jeng sunan kali jogo maka gara-gara dia manut dengan guru Joko Tingkir menjadi orang besar orang hebat maka sejarah mencatat dalam republik ini gak ada pemimpin besar kecuali dikawal oleh ulama dan kiai saya buktikan satu-satu saya punya mbah nomor 18 namanya siapa? Prabu Brawi Joyo Pak Saaf saya itu paling sebel sebenarnya kalau ngomong soal nasab apalagi di Indonesia hari ini kalau ngomong nasab itu ngeri-ngeri sedap saya takut diminta tes nasab tes DNA saya kalau menerunut dari makamnya Mbah Muhammad Besari Ponorogo saya keturunan ke sembilan dari Mbah Muhammad Besari Ponorogo kalau saya urut dari bawah Miftah Molana Habibur Rahman dua Bapak kiai indeso Bapak kiai Muhammad Muradi itu Bapak saya itu ojo tepuk tangan uduk doro ini Bapak saya Mas Yedrik lambung ini Mas Yedrik tapi hasilnya Jawa pimpin nomor-nomannya yang ganteng tapi yang ganteng aku sih gitu ganteng aku Pak Muhammad Muradini kiai Bapak kiai Boniran kiai Boniran kiai Bapak namanya kiai Usman punya Bapak Jalal Iman Karyonawi Madarum kiai Ilyas Muhammad Besari jadi saya nomor sembilan dari Mbah Muhammad Besari Ponorogo ke atas lagi Muhammad Besari punya Bapak namanya Anom Besari makamnya di Caruban Anom Besari punya Bapak namanya Abdul Mursad makamnya di Kediri Abdul Mursad punya Bapak namanya Raden Demang Raden Demang punya Bapak namanya Pangeran Demang Pangeran Demang punya Bapak namanya Panembahan Praworo punya Bapak namanya Susuhunan Wirasmoro punya Bapak namanya Sultan Trenggono punya Bapak namanya Raden Patah punya Bapak namanya Prabu Brawi Joyo berarti saya urutan 18 dari Prabu Brawi Joyo konon Prabu Brawi Joyo itu orangnya gagah, ganteng rambu tegondro gak percaya mereka nah ternyata apa? hampir semua orang yang tadi saya sebutkan orang hebat itu gak ada yang lepas dari wali contoh Raden Patah dia menjadi orang hebat di kerajaan Demak Bintoro karena dikawal dengan sembilan wali Raden Patah pindah ke Demak Joko Tinggir dia hebat dikawal sama Kanjeng Sunan Kalijogo ini kalau kita tarik lagi ke belakang Harun Ar-Rosid jadi raja hebat kenapa? karena dikawal oleh ulama lucu namanya siapa? Abu Nawas jadi kalau Mas Erik, Mas Gibran menjadi pemimpin ya benar buktinya apa? Bapaknya Mas Gibran Pak Jokowi nyatanya Pak Jokowi juga dekat dengan ulama dan Kiai bagaimana kita melihat kedekatan Gus Karim dengan Pak Jokowi umpamanya semenjak beliau jadi wali kota di Solo ini menunjukkan apa? bahwa gak ada pemimpin hebat di dunia ini yang tidak dikawal oleh Kiai makanya tadi pesan ayah anda kita Pak Safruddin Mas Erik Tohir pemimpin harus beriringan dengan Kiai itu benar makanya Imam Al-Ghazali mengatakan apa? fasadil bilad bifasadil umarok rusaknya negara itu karena rusaknya pemimpin pertanyaannya kenapa kok pemimpin rusak? jawabannya adalah wafasadil umarok bifasadil ulama rusaknya pemimpin diakibatkan karena ulamanya yang rusak sekarang pertanyaannya begini kenapa Gus Mita gak pernah minta-minta disitu diteruskan oleh Imam Al-Ghazali wafasadil ulama bifubil mal wal jah dan rusaknya ulama karena terlalu cinta dengan dunia dan kedudukan makanya saya bilang wong koyo kulon aku rosan di jabatan orang bilang begini Gus Gus Mita deket dengan Mas Erik Tohir kenapa gak minta jadi komisaris? rupo koyo aku kok komisaris kok ya pantes gitu loh komisaris bidang pertuyulan orang bilang begini Gus Gus Mita tuh sering banget sama Mas Erik Tohir kenapa gak minta jabatan? sampai hari ini mohon maaf pesen saya gak disitu pas sawal wingi kelingan button pak Prabowo soan pondok betul? Gus saya didoakan ya Gus ya saya gak minta apa-apa minta didoakan iya mas besok kalau Allah takdirkan saya bisa menjadi presiden mau gak Gus Mita bantu saya jadi menteri agama saya jawab what? menteri agama no lah aku jadi menteri agama mas yang seneng rupa-rupamu pengajian jelok gratis terus seneng hurrah ini amplop-amplopan ini ketua umumnya Pak Zon Bang Zulkifli Hasan Gus Gus Mita kan lahir di Lampung sama dengan Mas Erik Tohir pulang dong Gus ke Lampung ngapain Pi? Gus Mita nyalon gubernur Lampung saya yang membiayai saya yang carikan modal penting Gus Mita mau jadi gubernur Lampung saya jawab enggak kebayang enggak Gus Mita jadi gubernur ketua tim penggerak PKK Lampung bunda duwi astuti neng sih wah tugas saya tidak menjadi pejabat tugas saya ngawal pejabat ngawal Mas Gibran supaya jadi wali kota Sengapi amin ngawal Pak Erik Tohir supaya jadi menteri Sengapi amin syukur-syukur jadi wakil presiden amin loh enggak ada yang tahu masa depan itu seperti sekumpulan tempe artinya apa? enggak ada yang tahu momen dasmu eh mau sambutan ini suara oh mau sambutan ini orang muni suara ini saya harus dengar terus kayak dosong ya aku bisa dikirim enggak di setel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya pun tugas saya ngawal ngawal Mas Gibran ayo Mas Gibran jadi wali kota Sengapi mumpung podo-podo no me karena aku seumuran kalau Mas Gibran kok we sentiment kalau aku palingnya cuma selisih berapa tahun sih paling cuma dua tahun saya sama istri juga enggak seumuran tapi saya bilang sama bunda bunda memang kita tidak seumuran tapi boleh dong sisa umurku untuk kamu iya codot dilawan jadi fasta bikul khairat dalam Al-Quran itu maknanya apa menjadi yang terbaik di posisi masing-masing Mas Erick jadi menteri jadilah menteri terbaik wah ini Bang Wondo kapolda bintang dua fasta bikul khairat itu apa ya kamu jadi polisi yang baik tidak harus memperebutkan satu posisi diperebutkan banyak orang tapi jadilah yang terbaik di posisi masing-masing Pak Ponco Pak Kajati saya ngapi wuh mafia tanah disikat kabah karu ponco wuh medeni untung aku ratong ngedul tanah ini oke warga disikat tanah ini maknanya 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 fasta bikul khairat itu menjadi yang terbaik di posisi masing-masing gak kudu rebutan saya Mas Erick Mas Gibran Pak Safruddin semuanya Pak Kapolda Pak Kajati kita berada di atas panggung yang sama tapi dengan takdir yang berbeda betul takdirnya Pak Safruddin Dadi Wakapori bintang 3 Gus Miptah bintang 7 puyir robat sakit kepala presiden para pendosa satu-satunya presiden yang tidak perlu pemilihan Sopo Rakyate ahli maksiat seluruh Indonesia termasuk Pak Kapolda pemberantas maksiat maksudnya itu kita berada di atas panggung yang sama dengan takdir yang berbeda takdirnya Mas Wali Dadi Wali Kota bosok Dadi Gubernur Amin sok Dadi Presiden Amin gak ada yang tahu dan kita tidak boleh meremehkan orang makanya Mas Gibran kalau jaringan nanti kersoat tindak mereka di tembok makam itu Pak Menteri itu ada tulisan Jalmo Tankeno Giniro itu tafsir dari Kulillahuma Malikal Mulkituk Tilmul Kamangtasa orang itu kalau memberikan kedudukan kepada siapapun manusia menolak tidak akan bisa menolak kekuasanya Allah saya kemarin di Balai Kota ngepit sepedaan saya soalan Mas Gibran Jalok sarapan gratis Alhamdulillah dikasih sarapan Soto Soto kamu tahu bedanya Soto sama Siti Soto ki enak Siti ya enak-enaan Siti angkat matamu Siti angkat itu saya ngaji sama Mas Gibran berdua di kantornya beliau soal cerita Nabi Dawud menjadi raja Nabi Dawud itu berada di pasukan Raja Tolud berperang melawan Raja Jalud Dawud ini usianya baru 14 tahun kakaknya diminta jadi pasukan perang Dawud lagi ngarit Pak Menteri dia ngeyel saya mau ikut jadi pasukan kamu masih kecil gak boleh dia ngeyel akhirnya diterima jadi pasukan termudanya para Jatolot perang berangkat begitu berangkat perang pasukannya gak terlalu banyak diuji dengan kelaparan dan kehausan maka kemudian Allah memberikan mereka sungai begitu masuk sungai Allah katakan kepada pasukan ini yang minum secukupnya dia akan selamat yang berlebih-lebihan dia tidak akan bisa melanjutkan ke medan perang kecuali yang cuma mengambil sedikit saja ternyata apa mayoritas pasukan itu berlebih-lebihan minum sebanyak-banyaknya sehingga mereka lempoh lemas gak bisa perang yang perang cuma sepertiganya kecil termasuk Nabi Dawud ini konsep harta itu sama ilama nihtarofa hurfatam biyadi konsep orang punya harta itu ambil secukupnya sedekahkan sisanya kan kita enggak ambil sebanyak-banyaknya sedekah secukupnya ini yang dimaksud dengan ilama nihtarofa hurfatam biyadi yang akan selamat di hadapan Allah ambil secukupnya sedekahkan sisanya kita kan enggak bu ambil sebanyaknya sedekahkan secukupnya ini gambaran Nabi Dawud akhirnya perang mas ieng anda tahu siapa yang membunuh Raja Jalud yang membunuh Raja Jalud bukan Panglima Rajanya Tolud yang membunuh Raja Jalud bukan Jalud tapi yang membunuh Raja Jalud adalah Dawud Muda di pelinteng mas pelinteng bahasa Indonesia ini apa ya ketapel di pelinteng mas diang kena kepalanya mati singkat cerita apa Allah itu memberikan kuasa kepada yang digendaki begitu Raja Jalud mati ternyata yang diangkat menjadi Raja bukan Panglima Perangnya tapi justru yang mendapatkan kekuasaan adalah Dawud anak muda yang bukan siapa-siapa ini menunjukkan apa Jalotan Kenoki Niro kita tuh gak bisa meremehkan orang ah lu siapa lu ah cuman santri modalnya cuman sarung eh jangan lihat sarungnya tapi lihat ilmunya isinya sangelang hal itu kita gak bisa meremehkan orang kok ah harik tohir nyata nih PSSI dipegang sama mas harik tohir keren apa enggak hidup timna sekarang kita bangga jadi PSSI biar aku izin dulu Zinedine Zidane itu pernah nanduk dadanya Matrazi diier kamu tau kasusnya apa orang bilang Zidane marah karena ibunya dibilang teroris enggak Zidane marah karena dibilang adiknya PSK enggak begitu Matrazi bilang Zidane ibumu teroris Zidane senyum ah rapopo langsung tidak lagi Matrazi Zidane adikmu PSK rapopo terakhir Matrazi bilang Zidane kamu PSSI enggak terima dia disundul dodone enggak terima dibilang PSSI dan coknya diier malu dibilang PSSI Alhamdulillah sekarang dipegang Pak Erick Thohir PSSI luar biasa Menteri senyum-senyum oh belum makanya konsep ulama dan umarok itu berdampingan saya sering bilang kok Gus Pak Jokowi anti kritik Anda pernah enggak lihat di twitter nama Gus trending twitter nomor 2 gara-gara saya menolak surat keputusan presiden soal legalitas miras Pak Sah waktu itu saya hanya ingin membuktikan kepada publik bahwa presiden itu tidak anti kritik waktu itu Bang Wondo Pak Wonco ya kan Pak Jokowi bikin surat keputusan presiden tentang legalitas miras saya kebetulan ada acara di iNews saya masih punya acara tv waktu itu ngobrol bareng Gus Miftah Pak Erick Thohir ini pernah jadi bintang tamu saya termasuk Pak Jasa Agung Pak Burhan saya langsung konkurasi pes Pak Presiden Jokowi saya Miftah Maulana Habibur Rahman menolak keras soal keputusan presiden legalitas miras kenapa karena keharaman homer dalam Al-Quran itu kot i mutlak tidak bisa dikegugukan maka saya menolak satu-satunya minuman keras yang layak dan boleh dikonsumsi hanya satu es batu trending jam 2 malam Pak praktik telpon saya Gus kritikannya didengar sama Pak Jokowi besok SK Pak Jokowi tentang miras dibatalkan langsung hari itu nama saya trending twitter nomor 2 nomor 1 Mulan Guritno dengan kasus perceraiannya nomor 2 Gus Miftah karena menolak legalitas miras maksud saya apa siapa yang bilang pemerintah hantik kritik cuman persoalannya di Indonesia itu satu kalau sudah gak suka dengan pemerintah ngkritiknya kebablasan gak punya adab gak ada etika betul ini gak punya nalar saya tuh kayak kemarin di Solo saya tanya kamu tau gak siapa presiden Indonesia Jokowi saya bilang gak pantas kenapa Gus bisa gak kita itu menghormati pemimpin kita sendiri siapa presidenmu Bapak Jokowi kayak saya di Cilacap kamu tau gak siapa wakili presidenmu tau gue siapa Amar Ma'ruf kurang ngajar kurang ngajar bisa gak kita lebih sopan sedikit Pak Kiyai Ma'ruf Sopo Wali Kota Solo Mas Gibran kalau kita sebagai warga gak punya etika kalau orang kita sendiri gak bangga dengan pemimpinnya gak menghormati pemimpinnya bagaimana orang luar makanya kalau saya WNan sama Mas Gibran gak mungkin beran-beran gak mungkin walaupun saya lebih tua daripada Mas Gibran Mas Wali besok berkenan gak datang ke pondok pesantren Oraji saya kesana terus sampai tiga kali Gus Muta jangan kesini terus saya malu kenapa Mas masa Gus Muta tidak meriki terus boten Mas wongkulong gulet sarapan gratis kok ini etika yang perlu dijaga memang pula Umarok harus dinasihati sama ulama tapi tentunya caranya adalah watawasobilhak watawasobis sober dengan kebaikan dan kesabaran gak boleh kita emosional kalau gak cocok ayo kita kritisi kan aneh bu ngkritik pemimpin yang dikritik fisiknya bukan kebijakannya Pak Jokowi pelong-pelong lagu setelah nak diri Pak Jokowi jadi presiden dapur mau raping apa ayo apa syaratnya jadi presiden kudu badannya wapi ganteng orang presiden kuis dinulis yang lo khil mafud sesuai presiden ini Sopo wakil presiden Sopo umpamannya wakil presiden Ari Thohir wakil presiden Gibran nah kita gak pernah tahu aku mau dong mas doa doa seseorang kepada sahabatnya seperti dia mendoakan dirinya sendiri berarti apa lak dungak ke wong lio kudu dungak ke sing ape siapa tahu 2023 ulang tahun pondok pesantren ora aci dihadiri sama menteri BUMN Eric Thohir Mas Wali Kota Mas Gibran tahun 2024 bahasanya habis beda meneng Sopo ngerti tahun 2024 milat ora aci yang ke-12 diagili oleh wakil presiden Republik Indonesia namanya Gusmer tambahmu tugasku menggancani Mas Eric Thohir menggancani Mas Gibran supaya dati pejabat yang jumeneng noto jumeneng roso nah ini Mas Gibran paham Mas Eric mesti orang paham karena bahasa Jawa nah nanti berarti Mas Eric perlu kursus sama saya dengan harga yang sudah di standarkan yuh saudrenge bagi umroh gini tiketnya tak bagi ah Mas Gibran sambutan dulu sambutan tepot tangan Mas Gibran sambutan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat semua bapak ibu ini yang depan ini apa ya Gus ini ledek munyok tim hadroh ini Mas oh hadroh sehat semua gak ibu-ibu semangat semua ini udah mau jam 12 tapi masih semangat semangat karena nunggu undian umroh ya ini terima kasih sekali Gus Mifta ini sudah diundang ke Pondok Pesantren Ora Aji ini pertama kalinya saya kesini Gus Mifta malah sudah berkali-kali ke Balikota mengisi pengajian juga ini terima kasih sekali sambutannya luar biasa sekali tadi saya jalan dari ujung sana luar biasa sekali rame sekali rame sekali rame sekali dan semuanya khidmat untuk mendengarkan kajian-kajian tosiyah dari Gus Mifta ini luar biasa sekali Maturnuun Bapak Ibu semua sehat-sehat semua saya gak usah panjang-panjang sudah malam kita tunggu saja ini undiannya undian umrohnya yang dapat siapa itu yang ditunggu-tunggu yang ditunggu-tunggu bukan saya ya tapi Gus Mifta dan hadiah umrohnya yeh Maturnuun Bapak Ibu semua terima kasih sehat-sehat selalu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam tepat tangan itu Mas Gibran Maturnuun Mas Wali Maturnuun Maturnuun ya berarti kita ngundi telulas telulas santai lagi tadi siang lucu lagi Pak Menteri Pak Saf mantan preman dia sudah membunuh orang berkali-kali kalau maling semacam-macam semuanya sudah pernah dan sudah pernah dihukum berdua kali tobat curhat kampung saya itu kampung maling Gus Dingerobokan Purwodadi kampung saya orang kayak saya itu banyak ini mereka mau sholat kalau Gus Dingerobokan mau datang ke sana kalau enggak mereka tiap malam cuma mabuk pengennya cuma mati jadi sang yang pengen matinya dia itu di jalan kita malam di bacok supaya dia dikeroyok masa ben mati saking putus asanya kalau Gus Mita nggak mau datang kita nggak mau tobat saya bilang oke saya prioriskan saya datang sampean takjak umroh preman awet gede nangis nangis guguk tadi sore itu padahal preman itu jenderal usianya 56 tahun tak tanya kalau kamu maling gimana saya itu kalau maling seperti kanjeng-kanjengkali jogokus kalau saya dapat 100 juta yang 50 saya ambil yang 50 saya kasih panti asuan terakhir saya ngerampok dapat 300 juta sebelum saya ditangkap 100 juta untuk saya 100 pantai asuan 100 untuk mejid dan begitu bangganya jenderal kalau Gus Mita nggak mau ke sana saya maling lagi modar ya gugono udah saya ke sana saya nggak takut dengan siapa-siapa katanya lalu saya bilang kamu mau tobat ya Gus saya mau tobat bahasa saya mau tobat ya sudah kamu besok berangkat umroh nangis jenderal Pak Menteri Masya Allah jadi makanya saya bilang saya itu di dunia malam seperti copet cuma bedanya Gus Mita sama copet terminal satu copet terminal itu goblok yang di copet dompetnya ketahuan dipukuli kepalanya kalau Gus Mita dilokalisasi di klub malam sama teman-teman preman kayak teman-temannya Maung Hercules yang saya copet bukan dompetnya tetapi hatinya kalau hatinya sudah tercopet yang lainnya pun pasti akan diberikannya nyoh masuk deh Mas Menteri ambil langsung tiga atau lima terserah Pak Menteri Pak Kabupaten juga ambil kita satu saja kita ambil tiga belas ambil Ngabunten Pak Ponco mau ngambil ambil dua juga boleh Pak Rahmat Abah ambil bah gue jeneng ngudewe bah Mas Gibrang juga ambil Pak Saff Ngabunten satu berarti udah berapa itu satu dua dua enggak apa mas Pak Ponco telu siji loro telu enam itu walu songo sepuluh ayo mas sulas rolas satu lagi eh sebagain gue kemaru kamu mau juga kamu berapa mau satu satu-satu semuanya berarti berapa ini satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan sepuluh sebelas mister ambil mister dua belas tiga belas aku yes siapakah yang dapat buka 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 ini berangkatnya insyaallah tahun 2040 ya almarhum cangkem kenapa oh udah enggak apa yang pertama dapat undian umroh nomor 08 9 4 4 08 9 4 4 ada jauh-jauh ditunggu ya saya ulangi 08 9 4 4 08 9 4 4 nanti dulu disimpan dulu 08 9 4 yang dapat berikutnya 00494 langsung ini gak ada sistem gugur negeri ditempelkan nanti yang dapat silahkan konfirmasi ke panitia ya 00494 seluruh selanjutnya 06938 06938 kembali haji umroh itu panggilan lah orang itu berarti awakmu jurung di panggil rasa emosi 06938 datang datang-datang nanti konfirmasi ke panitia punya maung mana maung 13365 13365 punya mas wali gak bener mas wali nomor mas wali 07533 07533 07533 07533 kok naku rahmatu sabar punya pak saham 07035 0753 enggak mak teratap 07035 9 masih ada 4 lagi dari gosipang 02734 0753 nanti kalau bingung nomornya sama apa enggak liatnya di youtube nanti akan dirilis disini kan kan bisa buka nanti bener naku porang 02734 10 pak rohan bang mandiri 10889 10889 nike langsung soalnya kalau kita nunggu datangnya mesti suai banget sampai benging nomor 12 07885 udu aku ibu berapa nomornya ada oh ibu miki konfirmasi panitia oh senyimpi apa cahaya ini dibawa dulu dibawa dulu makin mandu sini wow 07885 yang dibawa sama mister kanu 03857 03857 nah bisa dikonfirmasi besok pagi masih ada tiga tiga lagi besok pagi pas jalan sehat jalan sehat besok pagi ada umroh tiga ada motor dua ada waduh sepuluh ada kulkas ada sepeda ini pedos besok pagi konfirmasi ke panitia masih tiga lagi besok Allah pokoknya niat pengajian istiqomah dongaki pemerintahan dongaki rakyat muda-mudan Indonesia semuanya dijaga oleh Allah amin disini konsisten Pak Menteri Mas Wali jam 11 harus selesai jadi jam 8 mulai jam 11 harus selesai selamat bareng mudah-mudahan ini bukan ulang tahun yang terakhir tapi ulang tahun selama-lamanya amin Allahumma amin hasbi hasbi rabbi jalan Allah ma fi kalbi khairullah Al-Fatihah 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 La ilaha illallah La ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah Alhamdulillah 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 Alhamdulillah